Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh edisi jelajah Pecamatan Ciledug Hai Koopaten Cirebon ini desa pertama yang akan saya jelajahi teman-teman yaitu desa Bojongnegara Nah saya melaju dari arah jalan raya Losari menuju Ciledug tepatnya di perbatasan antara desa babakan Losari dan Bojongnegara nih Nah ini masih masuk desa babakan Losari kalau dilihat di Google Maps posisi saya kira-kira ada di sini teman-teman nah di depan itu ada jalan tol ya di atas jalan ini Nah itu menjadi pembatas antara desa babakan Losari kecamatan Paberdilan dengan desa Bojongnegara kecamatan Ciledug kelihatannya ada tugunya juga nih di bawah jalan tolnya nih nah babakan Losari saya udah pernah saya jelajahi beberapa bulan yang lalu sekarang ke Bojongnegara nah ini tunggu perbatasannya udah masuk desa Bojongnegara teman-teman jalanannya asfalnya rusak ya berlubang gejelak-gejeluk ini perlu perbaikan nih dari Pemdes Bojongnegara atau jangan jangan jalan kaupaten kayaknya jalan desa ya bengkel mobil maju jaya gang Tanjung oke nanti saya jelajahi sementara lurus dulu nih banyak anak-anak ngapain ya padahal hari Minggu ini sekarang hari Minggu 14 Agustus 2022 hari Pramuka ya libur tapi anak-anak malah masuk nih ada gang lagi ke arah kanan tadi oke lanjut dulu ke arah mana ini selatan ya ke arah selatan teman-teman ini desa Bojongnegara termasuk desa paling timurnya kabupaten Cirepun jadi perbatasan dengan Jawa Tengah obat yang berbes oh ada yang lagi senam tuh kantor kuku bojongnegara Paud Al-Iqsan Gang Mawar Oke sepertinya di depan nih mentok ya ada pertigaan ke kiri dan ke kanan saya coba ke kiri dulu deh jalan rayanya sih ke kanan nih yang lebar ya ke kiri ada gang ada kebun tebu sekarang kiri-kiri jam setengah sembilan pagi temen-temen lumayan trik Oke ternyata jalannya off-road kalau dilihat Google Maps ada jalan ya kesana ternyata off-road Nah itu di depan lukanya jembatan pembatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah yaitu disitu kayaknya sih masuknya dari Ciledug Tengah udah balik lagi aja oke teman-teman jadi saya balik lagi nih tadi dari arah Hai babakan Losari sana ya terus ke sini ada Gang Hai nah sebelah kirinya ada ranggun nih saya coba kesini lurus ke arah parak kayaknya di jalan raya utamanya desa jalan desa Bojongnegara ya ini rumahnya pelataranya masih ini luas-luas lumayan rame juga nih Minggu pagi di desa Bojongnegara oke ada rumah tingkat nah di depan sini kayaknya ada pertigaan nih temen-temen kayaknya kalau ke kiri udah bukan desa Bojongnegara nih ada Gapura ya saya coba kesini ke kanan oke jalanan Gangnya lumayan halus ya di peton nih banyak bendera merah putih terpasang temen-temen soalnya nih di bulan Agustus ya tanggal 14 nah sebelah kiri ini ada sekolahan kayaknya sekolah dasarnya SDN 2 Kocongnegara samatan sileduk Oke ini lapangan bolanya lapangan bolanya rumputnya tinggi-tinggi tapi rumputnya sih hijau ya oke jalannya harus belok ke kiri yang arah utara kayaknya di pinggir lapangan bola wih di becek ternyata lapangannya becek ya ada menara sutet juga lor lurus ada jalan oke saya coba kesini dulu nih ke Gang ya kayaknya keluarnya sih di jalan yang tadi nih ada yang pelihara anjing tempat tadi oke keluarnya di jalan yang tadi berarti ini jalan dari babakan Losari masuknya ke ujung negara ya tadi saya ke arah sana ke kanan oke ini kantor kuul lagi ya masuklah ke Gang Kamuning lor Gang Kamuning ini berarti mengarah ke sungai Tisanggarung ya oke belok kayaknya mentok tadi ke arah depan wah rame banget disini benderanya nih di Gang Kamuning hmmm hmmm oke ada pertigaan ya coba lurus dulu deh oke ada pertigaan ya coba lurus dulu deh ternyata ternyata keluarnya di jalan deket jalan tol jalannya tanah hai 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 lagi aja lah di Gang yang tadi tuh yang ada pertigaan teman-teman nah ini dia ada musola nih wah lataran rumahnya luas banget masih ada tanah kosong ya masih banyak tanah kosong di pojong negara oke keluarin dapet jalan tol teman-teman jadi saya udah lewat sini tadi di awal enak lihat Google Maps dulu nih mau ke arah mana lagi ya oke lanjut lagi lor maju jaya motor ya bengkel mobil nah disini ada Gang nih Gang Tanjung oke masuk di pinggiran sungai ada Gang yang kecil nggak usah lah ya oke jalannya harus belok sih ini ternyata ada pertigaan saya coba lurus dulu deh pos makam warta kaplingan bidan eis ada Gang lagi banyak banget Gang ya oke ternyata lapangan bola lagi ya tadi saya udah kesini nih ada menara Sutet itu oke ternyata lapangan bola lagi ya tadi saya udah kesini nih ada menara Sutet itu belok ke Gang sini ke kiri jadi puter balik lagi aja lah nah tadi saya ke arah Gang sana tuh puter balik lagi di Gang satunya aja temen-temen jalan tiap Gangnya halus mulus ya ada beton ada beton ada beton di lapisi aspal nih atasnya isi ulang galon oh keluarnya disini di deket kantor ku oke 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 temen-temen dari kantor kubu Bojong Negara saya lanjut lagi nih saya lanjut lagi nih jelajah Gang Gang yang ada di Bojong Negara nah disini ada Gang apa ini ini namanya udah copot rame ya ada banyak bedera dan umbul-umbul temen-temen wah rumah model zaman dulu tuh masih dari kayu bentuknya joglo gitu oke keluar lagi di Gang yang tadi temen-temen yang ke arah lapang bola kalau ke kiri temen-temen musola alhasan kayaknya nama saya nih bidan eis oke berarti sana lurus udah tinggal kesini ya oke jalanannya halus mulus nih sayang banyak polisi tidur aja nih disini lumayan sepi ya pagi-pagi mungkin pada kerja nih minggu-minggu oke jalan ini harus belok kanan nyebrang sungai ini ada perempatan ya coba kesini dulu deh coba kesini dulu deh oke ada jalan lagi nah kayaknya kalau ke kiri kecil udah gelor ya oke coba jalan kecilnya dulu nih oke 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 sana kayaknya balik lagi ke sungai jalannya sempit pelak-pelak oh oh balik lagi disini tadi ya oke terbaik lagi aja lah musyola rodo tuljanah bocong negara oke lewat di bawah jalan tol lagi ini ada terowongan ini ada kandang hodus kebun-kebun jagung lumayan rindang di sini banyak pohon mangga ya ada tiga menara punggung menara tower tower provider kayaknya habis nih oh ada perumahan tadi tuh ini keluarnya di jalan raya losari menuju ciladuk menuju ciladuk atau menuju kuningan nah kesana ke arah ciladuk ke kanan ke arah losari blok kliwon pocong negara nah saya coba kesini nih kayaknya ada perumahan selamat menuju ke arah ciladuk yang ditutupin ditutupin tulur oh mau ada acara agus tusan kayaknya ya udah lah lagi-lagi aja lah oke teman-teman jadi mungkin sekian saja penjelajahan saya di desa pocong negara kecamatan ciladuk kawupaten sirbon terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh